Kabupaten Majalengka menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi ekonomi dan wisata di Jawa Barat. Berbagai pembangunan dilakukan agar kawasan ini semakin berkembang dan memberi manfaat ekonomi kepada warga. Terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka menjadi salah satu wilayah yang diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Beragam infrastruktur penunjang telah rampung dibangun untuk memudahkan pergerakan ekonomi seperti Bandara Kertajati serta Tol Cisum Dawu. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, saat ini pemerintah Kabupaten Majalengka juga terus berbenah terutama di sektor pariwisata yang menjadi salah satu prioritas. Pengembangan dan penataan sejumlah lokasi wisata dan pusat keramaian seperti kawasan alun-alun, taman hingga pasar mulai dilakukan untuk menarik kunjungan wisatawan. PMK Majalengka juga berencana menambah kawasan hobi untuk warga serta mengadakan beragam agenda wisata seperti kulineri night di sejumlah titik lokasi. Sample kemarin pada saat di tahun baru ada salah satu kawasan wisata di antaranya situ Cipanten yang saya pantau satu hari itu di tahun baru 4.530 pengunjung. Nah di tahun baru sebelumnya hanya 2.200, artinya meningkat tajam. Akhirnya saya targetkan di tahun ini wisatawan ke Majalengka mencapai di 2 juta. Tapi bukan hanya tadi hanya datang ke Majalengka transit tapi kita berharap lamanya nginep di sini termasuk juga kita akan menggait wisatawan mancanegara untuk datang ke Majalengka. Jadi informasi-informasi harus dihadirkan karena mereka selama ini banyak informasi hadir untuk Majalengka tetapi belum lengkap. Belum lengkap terkait dengan sarana jalannya, kapan misalnya teras ring panjawoyan itu dengan posisinya hijau, informasi itu belum butuh. Nah kita kembangkan dengan... Pembangunan yang dilakukan di Majalengka juga diharapkan mampu mereduksi tingkat kemiskinan yang saat ini berada di kisaran 11 persen. Indikator keberhasilanan pembangunan itu salah satunya dilihat dari bagaimana rendahnya tingkat kemiskinan. Hari ini memang Majalengka masih memiliki VR besar. Kalau ini bahas struktur, baik jalan, jalan itu sudah masuk kategori 85 persen di kondisi mantap. Kemudian bangunan pemerintah, fasilitas umum ini cukup luar biasa lah. Sehingga wajah Majalengka sekarang ini tidak lagi dikatakan, kalau zaman dulu dikatakan Majalengka itu kota pensiun. Tapi hari ini adalah kota yang cantik dan menawan. Sehingga banyak masyarakat tua yang ingin berkunjung ke Majalengka. Bahkan bukan itu saja, investor pun begitu banyak yang ingin masuk ke Majalengka. Karena Majalengka memiliki beberapa progres transasional yang memungkinkan menjadi full faktor penarik bagi investor untuk masuk ke kita. Di mata Jaksa Agung yang merupakan putra asli Majalengka, perkembangan Majalengka saat ini sudah sangat membanggakan. Namun ia berharap pembangunan bisa lebih maksimal dan menyeluruh agar bisa dinikmati oleh seluruh warga Majalengka. Kalau saya lebih pengembangan kota dulu lah. Kota Majalengka itu kecil, saya mengharapkan nanti ada jalan yang lingkar. Sekarang sudah ada jalan lingkar, tapi di jalan lingkar ini penduduknya belum diarahkan ke sana. Kenapa sih kalau misalnya kita izinkan, mungkin persaratan lebih mudah lagi untuk tinggal di daerah-daerah yang di lingkaran ini. Karena sampai sekarang lingkar itu, jalan lingkar itu nggak ada penghuninya. Padahal disini fasilitas tertentu sehingga berkembang, kotanya semakin besar. Saat ini Majalengka masuk dalam wilayah Metropolitan Rebana yang disiapkan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di masa depan dan diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan investasi hingga 17 persen serta menciptakan 4,3 juta lapangan pekerjaan baru.